Berkaitan dengan anak yatim. Orang itu kalau berbuat baik kepada orang yang punya keluarga kaya. Yang mungkin punya keluarga pejabat. Jadi dia masih ada harapan dapat balasan dari orang tuanya. Dari kerabatnya, dari keluarganya. Tapi ini orang yatim, anak yatim. Nggak punya siapa-siapa. Kita bantuin dia. Kita tidak mungkin berbuat baik kepada dia. Dengan izin Allah Azza wa Jawa. Kecuali kalau kita berharap keikhlasan. Anak yatim ini makhluk yang lemah. Yang Rasulullah SAW mengatakan, Aku bersama orang yang ngurusin anak yatim. Yang peduli sama anak yatim. Yang bukan hanya ngasih makan. Tapi memperhatikan mereka sandang, pangan, papan, pendidikan. Itu bersama Nabi SAW pada hari kiamat seperti ini nanti di surga Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Betapa besarnya, betapa agungnya pahala yang Allah berikan. Dan ketika kita membahas suratul Dhuha. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang Nabi SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu anak yatim? Lalu Allah yang menjadikan untukmu tempat. Subhanallah. Dan Nabi SAW juga ketika menyuruh kita peduli sama anak yatim. Ada sahabat yang mengadukan kerasnya hati mereka. Kata Nabi SAW, Im sah ra'asal yatim. Engkau usah pintu kepala anak yatim. Pedulilah sama mereka. Selamat malam. Terima kasih telah menonton!